Kementerian Perdagangan melalui Dinas Kooperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Brebes mendistribusikan ribuan liter minyak kita ke pasaran. Tujuannya untuk mengatasi kelangkaan dan antisipasi beredarnya minyak kita palsu. Ribuan liter minyak kita didistribusikan ke sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Seperti di pasar Induk Brebes misalnya, sebanyak 2.880 liter kemasan botol didistribusikan ke 15 toko sembako yang ada di pasar tersebut. Sementara untuk pedagang di pasar lainnya, akan dilakukan menyusul sesuai jadwal antrian pendistribusian. Kepala Dinas Kooperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes saat memantau pendistribusian minyak kita ke pasar mengatakan, dropping minyak kita ini dilakukan sebagai upaya mengatasi kelangkaan minyak goreng bersubsidi tersebut di pasaran, sehingga konsumen bisa dengan mudah mendapatkan bahan pokok ini dengan harga terjangkau. Selain itu, dropping minyak kita ke pasar dilakukan untuk mengantisipasi beredarnya minyak kita palsu di pasaran. Dengan menjaga ketersediaan minyak kita di pasaran, maka masuknya produk palsu bisa diantisipasi. Sejumlah pedagang di pasar Induk Brebes mengaku minyak kita sudah lebih dari sebulan kosong. Padahal minyak kita banyak dicari pembeli. Selain lebih jernih, minyak kita harganya lebih murah dari minyak curah, yakni Rp14.000 per liternya. Sementara minyak curah Rp16.000 per liter. Pedagang berharap dropping minyak kita ke pasar-pasar bisa didistribusikan secara rutin agar harga dan ketersediaan stok minyak kita di pasaran selalu ada dan terjaga. Dari Brebes, Unibar, Ainews melaporkan.